Bismillahirrahmanirrahim Wa ala alihi ashabi wa tabi'in Wa man tabi'ahum bisa nilai yaumidin amma ka'at Wanten ngaksanikun Para sebuah bin sebuah yang kamu muliakan Hadadil Muhtaramin, para alim, para biayi, ustadah, ustadah Yang saya muliakan pula Sepindah perlu ngajak Cuma tempatnya setelah ya Buat dari Agen Nguncul Agen Ras Puji dan Syukur Wanten ngayalan dalam Allah SWT Di kaulina Alhamdulillah 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 Malam ini kita masih dipilih Allah SWT Dibimbing hati kita Dituntun Untuk mengarahkan langkah kaki kita Menuju tempat yang mulia Yaitu Mus'ala Anur Di CS ini Untuk bersama-sama belajar Mengaji kita Bersalam Taufik Kalau bukan karena Allah memilih kita Dan Menggerakkan hati kita Tentunya Kita juga tidak akan Rela Duduk disini Lebih enak Di rumah Sambil berbaring Menikmati Hidangan TV Dan sebagainya Ini betul-betul Pilihan Allah yang Menggerakkan hati kita Maka patut disyukuri Alhamdulillah Assalamuala Assalamuala Tetap Selalu tercurah Pada bagian Nabi Muhammad Assalamuala Assalamuala Salam Assalamuala Tentunya Tentunya Seti Kita selalu berharap Untuk mendapatkan shafat beliau Minat dunya Hakkalkan akhirat Amin Kita berusaha untuk berbuat yang menyenangkan, mengembirakan hati beliau Seandainya beliau melihat, Rasulullah melihat apa yang kita berbuat Insya Allah Rasulullah senang hatinya bergembira melihat perbuatan kita Kalau Rasulullah senang, besok pun dengan rila Rasulullah akan beri asafat pada kita semuanya Selanjutnya, kajian santafi pada malam hari ini kita akan membahas Pasal tentang maksiatnya hati Namun kita buka dulu bersama dengan baca umur kitab Mudah-mudahan dalam umur kitab membawa keberkahan pada kita semuanya Perhormat dan berkahan Allah SWT tercurah pada kita semuanya Lidhi wa ilaih ta'ala Lebih syafat, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Bismillahirrahmanirrahim 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 Masjid Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim biro-biro maksyate hati setengah atau sebagian dari beberapa maksyatnya hati satu contoh adalah riak biak mali libiri dengan amal kebaikan kelawan ngamal say wa huwa kiriak iku al-amalu liajlinas riak itu adalah berbuat sesuatu hanya untuk diketahui dipuji, disanjung oleh manusia lain wayu bitu dan melebur melebur itu menghapus sawah bahar pahala dari perbuatan kita amal say kita kau ujubi sebagaimana sifat ujub bituatilah terhadap taatnya pada Allah wa huwa ujub ujub itu syuhudula ibadat so di rotan minan masih ujub itu ini ngalahkan ibadah hal yang mentuh ibadah saking awahi orang ujub itu menganggap bahwa ibadahnya segala apa yang diupayakan itu semuanya keluar dari dirinya bukan karena perang serta Allah wa ibadah hal yang ngilang akan angin minati saking kanu berhani Allah riak dan ujub riak ini salah satu diantara beberapa kemaksiatan hati atau penyakit hati penyakit hati itu seringkali yang punya penyakit tidak merasa dirinya sakit namun yang merasa orang lain yang merasakan sakitnya orang lain yang memiliki penyakit sendiri biasanya gak merasakan hati yang dimasukkan disini adalah jiwa bukan hati yang dimasukkan liver bukan kalau penyakit hati yang dimasukkan liver tentu pemilik penyakit itu merasakan namun maksiat hati yang dimasukkan disini atau penyakit hati disini adalah jiwa yang sakit yang mana Si penderita Tidak pernah merasakan Dirinya sakit Yang merasakan justru orang lain Sebagaimana contoh pertama adalah Riak Riak termasuk golongan sirik kecil Sirik kecil Karena perbuatan riak itu Riak itu Perbuatan Amal solihnya, amal baiknya Ditujukan Untuk diketahui Atau untuk dipamerkan Atau ingin mengharapkan ujian Dari orang lain Aku mau Berta aja Jangan lalu Nanti subuh Urum turuh Nanti saya urum turuh Berta aja Aku langsung tada harus Berta aja Subuh Lalu saat aku Nanti asuman Mengamal Nanti asuman Nanti asuman Nanti asuman Nanti asuman Sekolah Itu contoh Yang diceritakan Yang mendengar Yang diceritakan Tapi yang bercerita Tidak merasa Bahwa Aku mau bertahun Tidak harus menolak Tidak harus 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 Melakuin Nah itu Itu tidak merasa Bahwa dirinya Sudah Menghapus Pahala Kebaikan Yang telah dilakukan Ria Itu menghapus Sudah Kebaikan Kebaikan Terasa Karena Ria itu Lembutnya Melebih lembut Daripada Langkah Kaki semut Langkah Kaki semut Masih terdengar Masih terdengar oleh kita Mati Merembut ya Gue sering Sering Merembut Langkah Semut Terus Dujuk Yang kedua Ujub 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 itu Bangga Dengan amalnya Orang Ujub itu Merasa Bahwa Kesuksesan itu Keberhasilan itu Adalah Hasil Upaya Hasil Jeripah Dirinya Sendiri Tidak Melibatkan Allah Subhanallah Padahal itu Semuanya Karena Allah Kalban Karena Allah Tidak Mungkin Orang Bisa Melakukan Amal Kebaikan Orang Ujub itu Bangga Menganggap Ini loh Ini takliski Sebab itu Selulus Jadi Menurut Takliski Lebih Selulus Takliski Ini Mungkin Rolah Juta Nelajah Ini Bangga Dengan Hasil Upayanya Tanpa Melibatkan Allah Bahwa itu Sebanyak Karmi Allah Menafikan Allah Meniadakan Allah Orang Ujub itu Membanggakan Dirinya Yang ketiga Penyakit Hati Yang ketiga Ragu-ragu Meragukan Keberadaan Allah Menusul Meragukan Keberadaan Allah Ada juga Yang tidak Meragukan Keberadaannya Namun Meragukan Kekuasaannya Meragukan Sifat-sifat Yang dimiliki Allah Subhanallah Meragukan Rahmat Rahmat Allah Sehingga Dia Putus Asa Terhadap Rahmat Allah Orang Yang punya Sifat-ragu-ragu Ini Mudah Sekali Berputus Asa Kalau Dia Sedang Diuji Dengan Hal-hal Yang Menyakitkan Atau Menyedihkan Yang sangat Melukai Hati Mudah Sekali Berputus Asa Bahkan Ketika Berkeliman Busa Susah Untuk Bertaubat Karena Menganggap Allah Tidak Menerima Taubat Padahal Rahmat Allah Jauh Lebih Besar Daripada Dosa Yang Pernah Dilakukannya Allah Maha Penerima Taubat Atas Hamba-hambanya Kemudian Orang Yang Ragu-ragu Dengan Adanya Allah Serta Ragu Bahkan Kesempuruhan Sifat-sifat Allah Ini Dia Juga Merasa Dirinya Tidak Diawasi Oleh Allah Merasa Aman Aman Saja Tanpa Pengawasan Allah Dia Berbuat Semaunya Sendiri Ibadah Males Maksiat Semangat Ibadah Males Pegawakan Maksiat Semangat Mengharap Mengharap Allah Tidak Pernah Karena Dia adalah Orang yang Memiliki Sifat Syak Ragu-ragu Terhadap Rahmat Allah Ragu-ragu Terhadap Keberadaan Allah Dan Terhadap Pengawasan Allah Penyakit Penyakit Berikutnya Adalah Watakaburu Takabur Alaibadillahi Ingatasi Kawulani Allah Wal Wal Takabur Iku Radul Hakki Nolak Maring Hak Pal Istihtorun Nasilang Nginam Maring Menungso Waru Yatulan Bending Alihwam An Nahu Setuhun Setuhun Awal Iku Fairun Luwi Ape Min Kasirin Saktimbang Ngongaget Min Falkillah Sayyid Mahal Kisya Allah Takabur Penyakit Ini Adalah Orang Yang Merasa Dirinya Lebih Dibanding Orang Lain Penyakit Takabur Ini Penyakit Yang Pertama Kali Disajikan Dilakukan Dicontohkan Oleh Beliau Yang Terhormat Iblis Selamat Allah Waktu Di Surga Ketika Allah Merintahkan Untuk Bersujud Pada Malaikat Malaikat Bersujud Pada Nabi Adam Namun Iblis Menolaknya Anak Herun Min Hu Aku Lebih Baik Daripada Dia Aku Diciptakan Dari Api Dia Dari Tanah Kenapa Aku Dersujud Pada Adam Takabur Atau Sombong Bum Medi Ini Penyakit Yang Pertama Kali Dicontohkan Oleh Iblis Lanatullah Sehingga Diusir Dulu Oleh Allah Dari Surganya Allah Iblis Ini Makhluk Yang memang Cerdas Banget Sebenarnya Cerdas Banget Kejadas Kejadasannya Lebih Manusia Tapi Kesombongannya Sehingga Allah Melanat Mengutupnya Sombong Atakabur Itu Bisa Terjadi Dari Berbagai Penyebab Satu Orang Bisa Takabur Karena Keturunan Aku Kan Anak Menteri Aku Kan Anak Sultan Kamu Anak Pembobo Bisa Takabur Karena Keturunan Aku Turunan Nengrat Kamu Kan Keturunan Pang Bodo Bodo Nengrat Nengrat Tampang Jadi Bisa Takabur Karena Keturunan Maka Sajidinya Keturunan Orang Berbangkat Orang Ibat Keturunan Darah Biru Kamu Darah Merah Jadi Bisa Yang Kedua Takabur Bisa Karena Jabatan Dirinya Yang memiliki Jabatan Lebih tinggi Lebih Unggul Dibanding Orang Yang ada Di hadapannya Karena Jabatannya Ada Pula Yang Takabur Karena Harta Benda Yang Allah Titipkan Padanya Dia Lupa Semua Titipkan Allah Pangkat Jabatan Harta Benda Titipkan Allah Dia Lupa Dia Bangga Dengan Dirinya Yang Takabur Dengan Pangkat Jabatan Dicontohkan Fir'on Yang Takabur Dengan Harta Benda Dicontohkan Korun Takabur Dengan Harta Bendanya Ada Juga Penyebut Takabur Lagi Karena Merasa Banyak Pengikutnya Banyak Pemilihnya Ketika Nyalon Sebagai Calon Calon Berjabat Calon apa Merasa Pengikutnya Lebih Banyak Bangga Merasa Takabur Karena Pengikutnya Banyak Anak Buahnya Banyak Jadi Penyebab Takabur Itu Berbagai Macam Seorang Bisa Takabur Bisa Karena Ilmu Alasannya Aku Bintur Aku kan Duduh Aku Aku Bintur Aku Aku Bintur Aku Bintur Aku Takabur Karena Ilmu Jadi Penyebab Takabur Itu Banyak Sekali Yang Bisa Disombongkan Ata Dirinya Aku Bintur Aku Bintur 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 Takabur Dengan Dasar Fisik Pemberian Allah Jadi Banyak Hal Yang Menyebabkan Orang Bisa Takabur Sebagaimana Gajar Anak Hairun Minhu Aku Lebih Baik Daripada Dia Bahkan Orang Takabur Lebih Banyak Merendahkan Orang Lain Menghina Orang Lain Meremehkan Makhluk Makhluk Allah Yang Lain Itu Ketika Orang Sedang Takabur Ketika Ingin Merubah Dan Sikap Takabur Untuk Menjadi Orang Tawadu Tawadu Memang Agak Berat Ketika Ingin Bersembuh Dari Ria Juga Agak Berat Ketika Ingin Sembuh Dari Ucup Juga Berat Perlu Tawad Yang Sungguh Sungguh Niatan Hati Yang Kuat Ajan Yang Sangat Kuat Untuk Berhenti Dari Kemaksiatan Itu Atau Penyakit Jiwa Semacam Itu Kalau Tidak Dini Atan Dengan Niatan Kuat Ajan Yang Kuat Susah Berhenti Sembuyan Orang Yang Banyak Orang Yang Melebihi Saya Itu Sembuyan Orang Yang Berada Di Tengah Tengah Tidak Tak Tabur Tidak Terlalu Rendah Diri Karena Sembuyan Ini Adalah Sembuyan Yang Cukup Berada Di Tengah Banyak Orang Yang Melebihi Saya Jadi Saya Itu Bener Yang Paling Top Tapi Masih Banyak Yang Lebih Saya Top Saya Bener Yang Paling Remeh Tapi Masih Banyak Yang Lebih Remeh Daripada Saya Jadi Banyak Orang Yang Melebihi Saya Ibu Bapak Saya Hormati Wal Hik Duh Lan Unek Unek Ati Wal Buah Utai Iq Dun Unek Ati Hik Marul Adawati Nyimpen Penyatru Penyakit Berikutnya Adalah Iq Ik Dund Orang Yang Menyimpan Rasa Dendam Itu Kalau Sudah Kadung Mendarat Dating Dendamnya Orang Disebut Dendam Kusumat Kalau Belum Membalas Belum Puas Dan Balasan Dari Orang Dendam Mesti Lebih Daripada Perbuatannya awal Kalau dia dibukul Sekali Mesti membalasnya gak bakal sekali Dua kali, tiga kali Dan seterusnya Kalau dia Dikata-katain Atau di jelek-jelekkan Sekali ucap Yang dendam itu tidak akan membalas Lebih banyak lagi Karena Sifat dendam ini adalah Sifat yang Sukanya Membuat orang lain Jauh Lebih sakit, lebih menderita Daripada dirinya Ida amila Bimoktadahu Ida angetkan lakoni Sopong ikut Bimoktadahu Kelawan Patrapan Walang yakrohu Langkora sengit Yang unek-unek Walau hasil Dan Orang yang dendam ini Mesti merasa bencil Pada orang lain Yang mau dibalas Rasa bencinya Enggak hilang-hilang Kalau dia belum Melakukan sesuatu Yang akan ditujukan Kepada orang yang Yang didendaminya Jadi Ini betul-betul Maksud hati Penyakit hati Utama penyakit rohani ini Melekat Pada Diri Seseorang Yang tidak Terasa Boleh jadi Satu Hati Satu Orang Memiliki banyak penyakit Seperti ini Boleh jadi Memiliki salah satunya Bisa koreksi diri sendiri Diri Walhasadu Lang berhenti Hasad Walwa Terhenti Hasad Karo Yatun Ni'amati Lil muslim Iku Sengit Yang nikmati Lil muslimi Maring Orang islam Hasad Hasad atau Hasud Iya Dindarilah olehmu penyakit Hasad Dengki atau Hasud Dindarilah olehmu penyakit Hasad Karena Hasad itu memakan kebaikan Kemantan Lunar Hatok Sebagaimana Api Melalap kayu bakar Jadi Nabi menyampaikan pengajian kita begitu Untuk tidak memiliki Penyakit Hasad Dengki karena Hasad atau Dengki itu menghabisi Kebaikan Kebaikan kita sebagaimana Api menghabisi Kayu bakar Hasad Orang yang Hasad ini Mesti tidak senang Jika melihat Orang lain mendapat Nikmat Harapannya Nikmat itu jatuh pada dirinya Kenapa Pada dia Kok dia yang dapat hadiah ya Harusnya aku nih Masa dia yang dapat Hadiah 12 Utama 12 Ya kok Utama karena dia Saya hanya Cintang saja ini Tipinya karena dia Maksudnya Maksudnya karena dia Misalkan Jadi Hasad Itu Rasa Iri Dengki Tidak senang Kalau Nikmat itu Diberikan Allah Kepada Orang Yang lain Ya mudah-mudahan Kita semuanya ini Terhindar dari beberapa Penyakit Penyakit Jiwa Semacam Tadi Amin 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 Sama Yang Ganjaran Yang Yang Diundak Undak Ini Orang Tak Tunggu Ini Orang Bagaimana Ini Asil Pertolongan Kemarin Membuat Pahalanya Terhapus Jadi Ganjaran Ini Yang Hilang Dalam Sarapan Ini Kalil Kalil Ini Kelaparan Yang Mengasih Sarapan Mundat Mundat Seperti Itu Membuat Pahala Kita Ilang Karena Menyebut Kebaikan Senjika Kita Jadi Sedakor Sebaiknya Jika Usah Di Ingat Ingat Sedakor Maupun Sejakat Itu Ibaratkan Sebagai Kotoran Ya Telak Tak Buang Sudah Janji Ingat Lagi Kita kan gak pernah mengingat sampai yang pernah kita taruh tempat sampah Gak pernah mengingat-ingat kotoran yang kita buang ke lubang Sabtitan Gak pernah diingat-ingat apa yang kita buang Anggap saja sodako ataupun zakat itu semacam kotoran yang kita buang dulu saja Gak perlu diingat-ingat lagi Apalagi sampai diundang-undang Berikutnya yang ketujuh adalah berburuk sangka Berburuk sangka pada Allah Bagi orang yang beriman berburuk sangka pada Allah Berburuk sangka terus Berburuk sangka terus Sehingga rahmat Allah akan selalu tercurah pada kita Kalau berburuk sangka kan Allah tidak akan menemukan atau batu Allah tidak akan menemukan untuk menggabungi dunaku Ini harus berburuk sangka berburuk sangka kepada Allah Kalau ramasaknya katuk warga ku Raksa katuk warga ku Raksa katuk dulur ku Kayak ini kalau di Kayak tsunami Mara jirut Kayak gempa mara jirut Kayak gempa mara jirut Kayak gempa mara jirut Katuk mati Raksa katuk warga ku Berburuk sangka pada Allah Dan Orang yang bersuh Ututnya pada Allah Lupa bahwa Allah punya takdir Takdir ketentuan dengan Allah yang sudah Allah terafkan itu namanya takdir koder kalau belum terjadi yang sudah Allah rencanakan namanya takdir kodo kodo itu sudah direncanakan oleh Allah besok di Maluku akan terjadi begini besoknya lagi di Sulawesi akan terjadi begitu itu jadi takdir kodo Allah direncanakan oleh Allah kalau sudah terlanjur terjadi itu namanya kodar Allah kenyataan terjadi koda terjadi ya tidak bisa dirubah lagi kita dengan mengsikapi dengan berkhusnudun berpasangan baik pada Allah bahwa ada semua itu ada hikmatnya dibalik musibah itu ada hikmatnya kadang-kadang lupa yang dikibah musibah lupa untuk berusaha pada Allah, lu gak ngerti, aku dirati begitu, mau seorang di coba kabin, saya tidak dikibah kabin, saya tidak dikibah kabin, saya tidak nanti, saya tidak bobo itu namanya berusaha bersyukur pada Allah watak di bulan gora akan dari kelahan kodar wal fara ulang bunga di maksyat di kelahan lakoni maksyat mendustakan takdir Allah malah seneng bangga ketika bisa bermaksiat ini penyakit tadi seperti ini penyakit tadi kan metu saking awak diwi mengingkari janji ingkar janji yang mengingkari tenang-tenang aja bangga malah tak pusing belum tak konekannya ini wadah aku ngapusi tak bohongi mau tak seru nunggu di perpatan sini bangga yang menipul yang ditipu betapa sakitnya hati yang dibohongi mengingkari janji dari menyantang saat ini tak nanti ini surat tak dibayar mengingkari janji wal hudarulang nulai janji walau bi kafirin senajan klawarung kafir meskipun janji kepada orang kafir kalau kita janji tetap harus kita kita penuhi kita penuhi jangan sampai kita yang mengingkari janji wal makru langgawe kupiyo wa buhudus sohabatilan sengit maring para sohabati nabi sengit membenci para sahabat nabi ya Allah menipu membenci sahabat-sahabat nabi dan keluarga-keluarganya solid ini ada ada gak Pak? ada tapi sekarang ada yang minggu kemarin datang ke Semarang dari Makassar itu ada dia mengaku islam tapi ingkarusunah islam ingkarusunah itu islam yang hanya mengakui koran saja dia tidak mengakui bahwa koran itu dibawa malaikat jibril kepada naik muhammad naik muhammad pada sohabat sahabat pada tabiin tabiin kemudian sampai pada kita namun dia tidak mengakui keberadaan naik muhammad tidak mengakui sunnah-sunnah naik muhammad sehingga sehadatnya pun berhenti di separuh asyadu'ala ilah 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 gak mau melanjutkan yang ngakunya islam kemarin kemarin datang ke Semarang sekarang masih mau pulang selasar mau merekrut orang-orang Semarang yang masih yang dia kenal agar mengikuti dia ikut pada agama dia agama islam yang ingkarusunah gak sholat karena koran kan tidak ada tata cara sholat koran hanya memerintahkan akibu sholat wa'atu sholat tegakkan sholat bayarlah sholat dan caranya sholatnya hadis nabi yang menjelaskan sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat sholatnya kayak aku 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 yang nabi karena nabi sudah tidak dipercaya para sahabat juga tidak dipercaya sudah dibenci hadis saja tidak dipercaya maka terjadilah islam ingkarusunah yang seperti ini masih hati-hati seperti ini menurut dia dia sudah berdatang kepada simbah profesor Qurayshihab mau diajak berargumen tapi diusir oleh Qurayshihab diusir berjumah saja berdiskusi denganmu karena engkau bahannya ingkarusunah mengingkarusunah nabi s.a.w tidak dipercaya nabi hanya dipercaya adanya Al-Quran saja yang dibenci yang dibenci bukan hanya nabi berdiskusiunah mengingkarusunah bahir pikir orang yang pikir bahir kulit ini biasanya berbarengan dengan rasa tamat atau rakus atau serakah jadi penyakit bahir itu biasanya diiring dengan tamat serakah kalau sudah masuk ke tempat itu tidak boleh kebar pada orang lain sedikit pun tidak boleh bahkan pikir karena tadi dari awalnya ujub tadi merasa bahwa ini upayaku bukan dari Allah ini upayaku sendiri ngapain apa yang kita berbagikan akaruk korun korun begitu rakus terhadap hata menghina perkara dan menghina kecil perkara yang diagumkan Allah bima'awjabotoh wasyuhu wal khirsu kumat lukkodunyaw wal istihanatu lal ngino-ngino bima'awjabotoh menghina keagumkan Allah watazhiru lal ngino-ngino mengecilkan mengecilkan lima'awjabotoh apa yang Allah agungkan biar kecilkan biar remehkan penyakit bakhil pikir kadang-kadang ketika saya atau kita yang memiliki penyakit ini tadi semua dikatakan tidak merasa bahwa saya punya penyakit tidak merasa yang merasa adalah orang lain jadi penyakit kolok ini adalah penyakit yang diketahui orang lain tapi si penderita tidak merasa dirinya memiliki sehingga tidak pernah meriksa ke orang pernah boleh tabib tabibnya apa? ya sering hadir pengasian itu tabibnya sering hadir masyarakat ilmu itulah sebagai tabibnya sedikit dimu-sedikit untuk mengikis beberapa penyakit kolok yang hingga di hati kita jadi yang terakhir yang ke-10 adalah tadi bahhil atau pikir sesatama orang yang ragus pada harta benda kiranya pasal tentang maksiat hati sampai di sini mudah-mudahan semuanya bisa dibahami dan kita bisa mengikis sedikit demi sedikit apa yang gigat di hati kita sehingga kita akan memiliki kolbun salir hati yang selamat yang layak masuk ke surga Allah ibadah yang boleh dipamer tidak luntur pahalanya adalah solawat bersolawat pamer-pamer itu tidak menghabiskan pahalanya solawat yang lainnya ya menglunturkan pahala demikian dari saya dan-dahan bisa dibahami ada yang menambah keterangan tidak 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 cukup cukup alhamdulillah mungkin mau sampai keterangan yang sangat bagus dari ini untuk menangkan kejelasan kita kadang-kadang memang saking lembutnya riak saking halusnya riak lebih lembut dari langkah kaki semua tadi sehingga kita susah memanage hati kita agar ini benar-benar masuk ke lompok hati 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 aku hanya mengabarkan kebaikan ini untuk memotivasi anda supaya anda beramal soli bukan ada riak sedikit pun tidak ada pangkat dari hatiku sedikit pun tidak karena ini kebaikan ini untuk saya sangkan pada anda supaya anda meniru saya ini karena saking lembutnya riak itu hingga kita pun sulit untuk memanage hati agar ini benar-benar paham magini matirod bikafahad bis menyampaikan nikmat dari Allah mengabarkan nikmat dari Allah agar orang lain termotivasi untuk berbuat baik tidak terasa riak atau panas sedikit pun jadi susah sulit memanage hatinya maka perlu hati-hati agar ketika menyampaikan kebaikan ini tidak kecampuran riak atau panen sekarang Alhamdulillah kita tutup bantipat asli sekarang Bismillah Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.